Selamat datang di my home Nekap aku bagus banget lah deh kulitnya Ini aku baru beli foundation baru Aku zoom Liat Liat sebagus apa Aku senang tapi kayak sekaligus sedih karena ini foundationnya mahal banget Jadi kayak takut gitu Kalau misalnya suka sama Suka dan cocok sama hal yang mahal Tapi parah sih Ini worth it banget Aku lupa pake alis Aku abis ini pake Dan aku udah siap Hari ini temanya hitam-hitam Mau photoshoot face of laffier Dan karena aku temanya Warna hijau Aku pake ashio hijau Dan bareng bawan udah Jangan salah fokus Aku gak bawa Kayak tupperware atau tempat apapun Kayak udah gak ada Dan jadi aku pake mangkok yang ada aja Wish me luck ya Semoga aja Aku gak terlalu keliatan grogi atau gimana Karena aku bakal dek-dekan banget ketemu new face of laffier Jadi hari ini tuh photoshootnya emang tentang campaign laffier yang terbaru Dan aku seneng banget Dengan ada produk baru juga Terus juga dengan warna baru Super excited Semoga aja mereka Gak annoying gitu ya sama aku Karena aku bakal ngeliatin mereka kayak gini Gila cantik banget Gila cantik banget aku kayak Aku tuh keliatan banget kalo misalnya seneng Atau kayak merhatiin orang tuh terlalu keliatan gitu loh Jadi takut banget annoying Begitu aja Semoga berhasil Foto-fotonya Di akhir video aku bakal tunjukin Hasil Foto Campaign terbaru laffier Eken Buat keluarga dirumah Buat suami aku Aku masuk youtube-nya sashley Cie lipe Lalu Aku Vira model hari ini Aku Selma Aku face of laffier hari ini Aku akan pake skitlo scarf in white Sama skitka instan warna white juga Aku Ega Tugas kita Merantem Aku Dili Aku Adiem Kita disini aja Daaah Gimana Fir persiapan campaign Face of laffier day one ini Agak deket kan sih Cuma bisa Insya Allah bisa kalo kita bareng-bareng Oh iya mau kenalin ini Kak Acha Ini videographer Paling gampang ya di lantai ini ya Semuanya semuanya ini Semuanya cewek Say hi Halo Jadi talinya tuh bisa ditarik gini Jadi nanti dia mengecil Tebuk tangan Tebuk tangan Tebuk tangan Terus diiket aja nanti Jadi walaupun ukuran yang misalnya 35 bisa jadi 34 Halo 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 Ini bisa kumpul sepatu rohnya ya Iya Bisa Bisa Jadi aku kayaknya Aku tuh pas aku pilih itu tuh aku lagi di luar aja kayak lagi masih di Singapur Oh iya iya Tapi pas memilih itu aku lagi di Singapur Masa emang suka lepon gitu sih Jadi pas milih kayak ambil jalan tuh aku pilih Oh iya ampun Ini oke Ini oke Sampai malem tebusnya Oke Lalu sih semuanya udah oke Bye bye Aku lihat gue ya Gue lipe gue lipe gue Gue lipe gue lipe Gimana pe? Dek-dekan gak? Iya Dek-dekan banget Ini mento-mento kita hari ini dari top model di Stray Halo Hai Pupir yang Halo Makasih udah coaching kita Thank you juga Semoga photoshoot hari ini berjalan lancar Hari ini kita mau coaching Kita photoshootnya temanya beauty ya Post up gitu kan Beauty shoot Nah aku yakin pasti udah pada jatuh-jatuh gue juga lah ya Seagramnya kan bagus-bagus Fotogenic semua Iya Fotogenic semua Fotogenic semua Terus habis itu hari ini paling kita mau mendalami gimana sih kayak shoot yang lebih Biar lebih enak Biar lebih natural di depan kamera Itu kalau misalnya dari masing-masing sendiri udah kena pengalaman photoshoot belum? Oh iya semuanya belum Oh iya semuanya belum Kayak mana bertangle ya? Aku gak tau Semuanya bagus ya Semuanya bagus ya Semuanya bagus ya Oh iya semuanya bagus ya Itu sempet sih masa lalu ya Hahaha Ini banget Ini Apa? Ini Ini cocok sih sama makeupnya yang bold gitu ya Iya kan Ini bagus banget Coba gigit ya Gimana? Gimana? Gini 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 Tapi jangan dilihat Tariknya pake apa sih? Tariknya uratnya dong yang narik Hah? Oh? Oh kayak Tau gak sih? Iya kayak meteng-meteng seling tapi tarik gitu Hahaha Selamat Oke gak bisa Iya Iya Bener kayak Ayo sih Ketawa adik Senyum Satu Dua Tiga Ya Nice Nice Coba kamu relaksin ininya Cocok nih buat 45 Nah ini buatnya berubah di sini Mainin aja Ternyata berasal Nah Tidak lupa patut ya enggak Memang Nah ini bagus banget ya Bagus banget Tatapan matanya bagus banget loh Iya Suka yang sama mood boardnya Iya Coba nonduk dikit Nah gitu Coba agak miring Kiri ya Miring-kiri gitu Iya diem dong bagus Ini bagus Ini bagus Nah tandain nanti aku suka banget kalo misalnya bibir kamu kebuka tadi Satu Dua Tiga Bagus Iya bagus banget Badannya ke sini lagi Nah gitu Iya itu bagus tuh Iya ini bagus banget Fierce banget Nice Cantik banget Bagus Iya udah itu bagus tuh kamu udah mulai ngerasa Bagus banget Bola mata hitam aku Nah kamu tengah Bola mata hitam aku Nah kamu lihat sih matanya Tapi kepala nya masih kesana Nah Kepala nya kesana Nice Nice Itu cakep banget Ya udah enak banget dan Baiknya di mainin Ditegapin Pas tiga kamu baru melek напис plutôt Kayaknya dibuat video bagus banget tuh ntar Bagus banget Wow Tuh dua tigaa Wow 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 Coba Kak Semen сним lain lagi Semen bikin Terusgerang banget 1 dua tiga Biasa kan banyak orang Setiap foto situ orangnya beda-beda ya Tapi itu jadi cirihan sih Orang itu jadinya cirihan sih Ya iya udah yang gila Ini tuh bagus banget, cantik banget Halo, aku Selma Hai Sel, gimana perasaan kamu Campaign Love Vie kali ini tuh Campaign yang berbeda dari yang sebelumnya Sebenernya ini campaign turunan Yang kebetulan Alhamdulillah Dapat feedback bagus banget dari customer kita Makanya kali ini kita mau melibatkan customer kita Dalam campaign turunan Skibi Yaitu Skip Thai dan Skip Pro Akan ada banyak mode baru Jadi ini sebenernya campaign kolaborasi bersama customer Sebagai rasa terima kasih kita atas support mereka Kenapa aku ikut Facebook Love Vie? Karena menurut aku ini tuh peluang yang kapan lagi gitu Biasanya kan model-model gitu kan butuh kayak standar gitu Sedangkan La Vie itu enggak Jadi aku kayak enggak saja deh Seneng banget, gak nyangka banget dari seribu orang Yang ikut, jadi dia bisa kepilih kayak Aduh, alhamdulillah banget gitu Sejujurnya aku tuh udah suka sama La Vie dari kelas 2 SMA Lalu aku tuh kayak, wah kayaknya nih brand beda nih Terus aku cobalah beli kudungnya Entrance out aku tuh suka banget Dan aku tuh kayak berharap di dalam hati tuh kayak Apakah La Vie bakal buka rekrutan model untuk followers and customer-nya Dan saat Facebook Love Vie hadir Yaudah aku harus ikut aja Artinya kamu kepilih dari salah satunya ya Iya, alhamdulillah aku pilih 13, 13, 13, 16, 16, 16 Tiga Mana banyak otot-ototan pegang tuh Hahaha Nggak sempurna aku yang still Atau Joandia Ya kok mengetek banget kok Jagari Pesul banget lagi Palsu Pujukan Keluarannya lapatan hijunya Baratan aku ya Pertanyaan aku Pertanyaan aku Pertanyaan aku Seru banget ya Seru banget Kacau Seru banget Terus kayak pengalaman yang lalu juga Ternyata foto tuh gaji muda itu ya Bener Nggak salah Cetek 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 Nggak banyak step by stepnya Yuk cus Oke Pertanyaan 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 Terima kasih. Iya, ini bukan salah aku. Kita gak banyak sih, ga? Kopi-kopi apa yang sangat aku inginkan? Kopi nangku dengan bismillah. Ini salah sih, aku itu gak. Udah sumbang, udah sumbang. Day 1, it's a round. Iya, enak banget. Tadi dia pagi-pagi ke pano. Holy, kayak gini gue saling. Ini apa? Aku soalnya mau bilang halo sama-sama pagi. Tadi dia jadi kayak, Holy. Eh, tapi tadi saling gak sama Pak No? Holy. Holy. Hola, silahkan. Hola, di lanjut. Hola. Waduh, masuk ke pano. Holy. Sejak kapan lagi ikutin Papi Cell? Sejak ketemu IG-nya dong di La Vie. Oh, ketemu IG di La Vie. Kalau kita La Vie itu kan muncul 2015 ya? Jadi, gue tau IG-nya La Vie dulu, baru tau IG-nya Papi Cell. Oh, berarti ngikutin Sashvir dulu? Enggak dong, gue gak tau, gue bakal gak tau Sashvir. Atau ngikutin Pak No? Pak No sih, gue lebih kenal Pak No daripada Sashvir, teman-teman. Ya, siapa itu Sashvir? Terus, menurut lu La Vie itu gimana? Oh, brand paling keren sih. Nah, terus dan itu? Langsung udah satu statement doa. Banyak-banyak fake-banyak fake-banyak. Gue mau jelasin. Fake banget, ya. Gak bener-bener keren. Gimana, La Vie itu di mata lu gimana? Ya, istri lo terancam nih karirnya. Hah? Aku masih bilang apa, siang? Kontrak sumber hidup. Keren sih, keren. Keren, keren. Jadi, dibanding gue sebenernya gak banyak ngikutin brand hijab ya. Tapi, campaign dan caption, copywriting terus kata-kata, engagement ke orangnya. Ya, karena yang nulis dia. Ya, iya dong, siang. Oke. Ya, tapi emang secara konsep dan... Jadi, La Vie itu tau market-nya siapa, gitu. Itu yang paling penting. Berarti, gue bisa simpulkan kalo lu tuh kagum lah dengan La Vie yang bener dong. Oh, jelas banget. Jadi, itu menggerakkan hati lu tuh pake hijab gak? Eh, gue nanya. Kalo udah jempol ya udah. Lipe, lipe, lipe. Lipe semua. Ada, sebersit. Sebersit. Sebersit ada. Gitu. Tapi, bawa bokap gua pasti gak boleh. Jangan, sedikit lagi. Dari pas, misalnya. Dari pas, misalnya. Oh, misalnya. Dari pas, misalnya. Jangan hajiin kalian telahkan bulu, guys. Kemangat, misalnya. Gimana nih day itu lumayan dek bet kan tapi semoga semuanya timingnya in order dan semoga lancar semoga semua having fun ya abis ini berarti Didi yang makan pelaku utama kalau nyam-nyam abis berarti Adi ya ini tuh cara makannya gini Kak kalau ini kan kepedesan makanya pedes-pedes gitu kan makannya ini langsung double bilang aja makan dua-duanya Hai Sam Hai nah Samaya ini kan sering banget nih foto di La Vie untuk campaign sekarang diang-fest of La Vie ini kita akan kedatangan teman-teman baru nah gimana nih rasanya foto bareng model-model barunya La Vie sebenernya seneng banget soalnya aku belum pernah foto yang bener-bener rame banget gitu loh jadi aku sekses banget dan gak sabar buat foto rame-rame oke mermade oke mermade banget cocok banget lagi sama softland gak perlu pakai apa inner gitu loh jadi cepet kalau kan buru-buru no worries banget sih dan yang penting bahannya enak banget yang kayaknya ini ya thank you semi enjoy hari ini cute halo selma halo ini yang dipakai sama ya warna biru itu warna apa ya itu lagi pakai warna baby blue respirasi oleh laut jadi nanti namanya dikatakan sifo oke thank you pano pano jadi menurut pano gimana nih pano Jakarta macetnya pano macet tapi hari minggu enggak hari minggu enggak enggak thank you pano kita udah selesai sesi foto yang pertama udah sabar makan saya lagi ngapain nih aku lagi ngeselin Pasha dia lagi pakai dipot jadi makeupnya nanti akan lebih kayak asyik terus agak gelap hidurnya juga lebih coklat Pasha kamu gimana nih rasanya betik-betik ngefoto seneng ya kamu kok malu-malu gitu sih ini kok takut ada lipstik kayak gg gitu loh iya sih iya langsungnya gak malu-malu banget ada lipstik enggak? ada enggak hai kak saat ini ceritanya kamu apa nih? saat ini aku sebagai seorang mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan ilmu komunikasi semester 2 kenapa kamu ikut pas kau Lavi? jadi ketika ngomong tentang La Vie terlintas tiga kata gitu di pikiran aku itu elegan, simple, sama minimalism nah terus aku kayak interested aja sama kayak sesuatu yang simple karena timeless gitu kan beti fashionnya nah jadi kayak aku interested aja sih pas mau ikut campaign ini gitu terus juga kayak pas recruitmentnya di announced dibilang kayak gak ada spesifikasi atau kriteria gitu buat kayak modelnya jadi kayak ini ditujukan buat divers gitu terus aku merasa kayak semua orang bisa embrace their beauty gitu soalnya kayak motonya La Vie kan kayak cultivate your beauty gitu so cute terus apa nih yang bikin kamu seperti ini? aku mau ikutan deh di fashion La Vie kali ini aku yang pede aja sih pede aja ya kayak ya udah tiba-tiba gue ikutan gitu iya so kamu kaget sih kalo tiba-tiba udah seribu orang yang apa? ikut campaign ini? kaget sih soalnya pertama kali pas aku liat kayak baru seratusan gitu tiba-tiba pas udah di akhir deadline kayak seribu gitu aku lagi beli topoki tuh terus kayak tiba-tiba kayak La Vie mention you gitu terus aku kayak teriak-teriak sama temen aku terus kayak iya seneng banget pokoknya kayak aurok seribu orang kayak aku keterima gitu cewa lima pemenang doang hi kak saat ini kegiatan kamu apa? sekarang aku lagi mahasiswa kebidana tiba-tiba di mana? aku kuliah di Jakarta kenapa kamu mau mengembangkan campaign face of coffee? karena aku ingin mengembangkan diri aku juga bikin banyak pengalaman pastinya untuk aku ikutan ini biar pede itu selalu berpikir positif dan juga banyak-banyak bersyukur nah ya hari ini foto siapnya terima kasih ya thank you hai hai nama saya kamu siapa? nama saya aku tuh Sylvie oh namanya Sylvie panggilnya Sylvie aku mainan yang dikit boleh ya? boleh-boleh sekarang kegiatan kamu itu apa? aku masih kuliah masih jadi mahasiswa mahasiswa di mana? di UNS di Solo iya kamu niat ya dari Solo iya menurut kamu percaya diri itu seperti apa sih? aku percaya diri kalau aku ngerasa nyaman sih nyaman aku ngerasa diriku nyaman ya di luwani nyaman terus aku juga bisa pakai bajuku nyaman dan keredung nyaman seperti pakai lagi jadi bebas bereksperimen iya bebas bereksperimen jadi ketika udah nyaman akan pede dari saya oke thank you enjoy for the shooting hari ini semoga lancar tapi ibu yang banyaknya dapat cekalan amin oke thank you mentoring dimulai thank you thank you thank you kalian udah tau angle kalian? eh udah coba coba terus ya ya aduh hai Kak Ganyi hai siap? udah siap udah siap iya bagus banget loh bagus banget gimana cahaya udah oke kita lanjut oke cantik banget loh oke oke ya oke eh cakep banget di foto oh mo maaf ya kalo ngeliat di mana foto aku suka kayak ngambil gini kayak gampang waw setidaknya hai dua tiga nah nice dongak satu dua tiga sambil dongak gitu loh jadi lagi satu dua tiga hai Selma halo aku lagi hahaha kali ini pasunya dipake deep drop warnanya itu lebih coklat smoky ini oke karena terinspirasi oleh warnanya-warnanya kenapa ya ke kenyan jadi kali ini tema photoshootnya kayak lebih fierce freedom gak ada yang bisa ngambil freedom kamu excited banget gak sih nunggu hasilnya iya kan aku kayak baru sadar angle kiri aku bagus gitu oke lanjutnya foto lagi ya oke hai Nti hai Ana jadi Nti sama Ana ini MUA untuk campaign face of la vie dua hari ini nah aku mau nanya-nanya sedikit tema makeup di day one day two itu setiap model ada bedanya gak sih pastinya beda karena kita tuh ada sepuluh warna jadi masing-masing tuh lima warna per hari dan setiap warna tuh ada elemen-elemennya sendiri gitu jadi setiap model itu berpakaiannya juga warnanya beda-beda dan makeupnya juga beda-beda ya iya menyesuaikan sama tema-temanya kayak signet up make kaki capol kelihatan di nah contoh temanya itu apa sih yang sama ya iya iya apa itu klawdi gitu saya watery jadi iya terpaduan warna sama putih jadi kayak puncaknya meromis gitu ya challenge-nya sendiri tuh apa mau make up-in setiap model yang pertama karena modelnya baru ini kita gak harus melahas tuh bentuk mukanya kayak gimana cocok atau enggak sama makeupnya makeup dari temanya itu sendiri mungkin harus walaupun tetep ada temanya tapi harus dicocokin juga sama bentuk mukanya dia sendiri gitu bentuk muka, bentuk gulia, alis, segala macem untuk enti dan anak pesan dan kesan untuk model Laffier ini apa? cantik pasti ya kamu nyaman-nyaman coba lihat di kaca ini 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 coba pak coba pak coba coba ada yang gak dapet pukang itu saya satu dua tiga ayah bagus kayak gitu kita coba angle kiri sama angle kangan ya nanti kamu lihat yang mana yang kamu suka dua satu satu dua tiga yaa semua ya ternyata iya ini lebih galak ini lebih galak ini lebih galak fashion makan keripik kaca, minum kopi, asam lambung naik terus ini lebih galak kaya seru banget seru banget terpantau sudah 3 per 4 hari dia sudah menghabiskan 10 bungkus Black Swan, let's go Sudah ready untuk photoshoot Skifro Gimana nih udah pake kerudung layout di depan para pakarnya Benerin kasasper Iya Udah jago Cantik banget Oh my god Kamu menyangka gak kamu secantik gitu Tidak menyangka Silpe, tadi gimana fotonya Awalnya gimana ya bingung Tapi lama-lama karena supportif lingkungannya Cantik, cantik Aku jadi percaya diri ya Gila, ngapas tadi Emang kamu cantik banget tadi fotonya Tidak 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 Bisa merealisasikan Aku gak tau salah apa gak Aku kadang bahasa Indonesia suka salah gitu loh Takut salah Merealisasikan Apa yang ada di otak aku Dan bisa langsung aku tag gitu loh Kalau misalnya hire orang Atau apa kan kadang suka kayak ada miss Atau apapun Nah itu aja sih sebenernya part menguntungkannya Jadi aku bener-bener bisa Bikin semua Apa yang aku mau gitu Kadang tuh aku suka bercanda gitu kan Kayak yeay menghemat budget Menghemat budget gitu kan Tapi sebenernya tuh aku menikmati sekali Foto-foto dan editing Walaupun sebenernya kayak aku udah Harus udah mulai mengurangi Foto-foto dan editing Karena kan tangan aku habis operasi yang disini Sama yang disini kan Cuma aku ngerasa kayak Bahkan dokter aku sampe bilang kayak harus ganti hobi Karena gak bisa Aku gak bisa di bidang ini lagi gitu loh Karena tangannya kalau enggak makin sakit segala macem Aku tahu resikonya segala macem Cuma Kayak cuma ini yang bikin aku seneng gitu Jadi kayak ya Pelan-pelan aja Terus misalnya kalau capek aku langsung istirahat pastinya Jadi Masih wajar aktivitas aku dok Nah ini Hasil Contoh editan aku yang paling sebentar Karena dia bener-bener cuma setengah muka gitu loh Kalau misalnya full itu minimal banget Minimal banget satu jam Kayak selama itu kan Jadi aku tuh yang editnya biasanya kayak nambah tekstur Atau kayak aku membenarkan Hal-hal yang kadang suka kita kemis gitu loh Misalnya lagi photoshoot terus ada yang keringetan Atau apa itu dibenerin Ya sebenarnya kayak ngerapiin Dan mempercantik apa yang udah ada Apa yang udah ada aja gitu loh Jadi kayak gak terlalu merubah banyak Karena disini matanya Selma tuh udah cantik banget Terus ya gitu sih Tapi ya gak semudah yang dilihat aja sih Aku mau nunjukin kalau photoshoot tuh Selesai foto Maksudnya saat photoshootnya aja itu Kayak misalnya tim aku Itu butuh waktu satu bulanan mempersiapkan photoshootnya Terus hari ha photoshootnya Kita foto sampai malem Jam-jam 6 paling lama ya atau jam 7 Terus udah gitu dua hari Terus setelah itu masih ada proses editing lagi Nah nanti ketika selesai proses editing Yang memakan waktu satu fotonya aja Itu bisa satu sampai dua jam Itu berarti kan banyak banget tuh foto katalognya Itu bisa memakan waktu berhari-hari Terus udah gitu dari foto ini Nanti dibikin lagi konten segala macam sama tim Itu juga butuh waktu Jadi kayak aku mau ngasih tau ke kalian Sesusah apa Seribet apa Dan butuh banyak orang Untuk melakukan Satu campaign Atau misalnya satu foto katalog gitu loh Jadi untuk Para Orang-orang yang cepet banget Ngambil foto katalog dalam satu menit Kalian mesti tau Perjuangan untuk ngedit itu sangatlah susah Banyak banget cerita dalam satu foto itu Jadi makanya aku kadang suka Salty gitu loh Kalau misalnya ada yang mengambil foto La Vie Tanpa izin Dan jual produk yang bukan produk La Vie Kayak aku sedih sekaligus Apa ya Kayak gak bisa dideskripsiin sih Karena aku melalui banyak hal Untuk sampai bikin satu foto itu gitu Kayak bayangin Kuliah Fotografi berapa tahun Terus juga les Terus juga Peralatan untuk lighting foto Terus Waktu yang aku habiskan untuk ngedit Kayak gitu sih Aku sedih banget Kalau misalnya ada yang Main ambil aja foto aku Ini aku lagi ngedit Ini aku lagi ngilangin Satu tekstur di muka Dan aku ngetik-tik-tik kayak gini Ini bisa Ya setengah jam Kayak gini terus Ingat ya Itu minimal banget Jumilin aku habis Dan aku udah ngantuk Jadi aku udah mulai bersihin makeup Cuma aku nambahin Lip oil Jadi aku tuh baru beli Namanya Giso Honey Infose Lip Oil Gak ada di Indo Aku nitip Temen aku Just tip Yang di Turki Dan ternyata enak banget Di bibir Lanjut Percakapan Sebelumnya Tentang foto Jadi Ini aku sambung ngedit aja sih Menurut aku Level terparah Itu apalagi Kalau misalnya foto Yang Dicuri Itu tuh jadi foto utama Di suatu katalog Menurut aku itu parah banget sih Udah level tertinggi Sebenernya beda ya Kalau misalnya Kalian tuh terinspirasi Atau misalnya Idenya Dapet dan Kalian kreasiin Lebih bagus lagi Atau ya Gimana deh Intinya kalian foto sendiri Gitu kan Itu sebenernya gak apa-apa banget Karena aku sebenernya Sering banget Dapet mentionan Tentang Ada yang mirip lah Atau konsepnya sama lah Atau Efeknya sama Itu apalagi Dan aku gak ngerasa Tersinggung sama sekali Karena Justru mungkin Sebagian hati aku tuh Ngerasa kayak Seneng ya Jadi bisa jadi inspirasi Orang lain Tapi beneran Aku tuh bener-bener Gak pernah kepikiran kayak Suatu ide Atau konsep Atau efek Itu Milik aku Ngerti gak sih Ini sebenernya curhatan Kemana-mana Tapi maksudnya Aku gak pernah ngerasa Ide Suatu ide Itu milik aku Karena aku ngerasa Ide tuh sangat luas gitu loh Beda sama Ngambil foto Karena kalo ngambil foto tuh Bener-bener Aku ngerasa Suatu foto yang aku hasilkan Terus juga yang Itu tuh suatu proses Dan itu tuh bener-bener Hak aku gitu loh Mungkin ini tuh Omongan aku bakal relate sama Kayak fotografer Atau Videografer Atau Maksudnya kita ngejual Jasa gitu loh Dan itu tuh diambil Mentah-mentah Dan Orang yang ngambilnya Dapet keuntungan Dan kita gak dapet kredit Sama sekali Itu tuh rasanya kayak Hmm Dan ini tuh double Karena Aku bisa jadi Aku jadi model ya Atau bisa jadi Aku yang jadi Fotografernya Dan aku yang mempunyai Produk yang dipakai itu Jadi ini kayak Double sakitnya gitu loh Kalo ide itu kan Banyak banget lah Bisa Maksudnya semua orang Bisa dalam waktu bersamaan Punya ide yang sama Itu bisa banget Aku ngerasa Takut terlalu angku Untuk Bilang kalo Ngerasa sebuah ide itu Pure aku yang menciptakan Karena pastinya Ide atau inspirasi itu Bisa datang dari mana aja Gaya aku Bikin brand ini Juga aku terinspirasi Dari Wanita-wanita yang Lebih dulu Di atas aku Yang bikin Suatu usaha Atau Basically kayak Dia aku ngeliatnya Kayak keren banget Bisa Mewujudkan apa yang Dia mau gitu loh Kayak sejenis-jenis Kayak gitu Melalui Apa mereka Hobi mereka Kayak misalnya Kalo hobi aku itu Fotografi gitu Terus Makanya kalian tuh Gak akan pernah Liat aku Posting Menjelekan Atau Ngerasa Ide Atau konsep Atau itu Milik aku tuh Gak akan Kalian bakal Lebih sering Ngeliat aku Ngomel-ngomel Tentang Foto aku Diambil Diambil Atau Aku ngomel-ngomel Tentang Aku Ditipu Kayak Sering gak sih Pasti Kayak Semua Pebisnis Itu pasti Pernah karena tipu Yang gak pernah Karena tipu Itu cuma Karena dia gak cerita Atau dia yang tipu Menurut aku gitu sih Yang beda lah Kalo gak mau cerita Terserah Cuma aku menurut aku Kalo aku cerita Itu Lumayan Membebani Beban aku Kayak Walaupun Misalnya aku merasa Dirugikan Tapi setidaknya Orang yang Orang yang Dengar cerita aku Atau Bisa disampaikan Dari orang lain Itu Lebih berhati-hati lagi Gitu Jadi curhat Panjang banget nih Aku Sambil ngedit Karena enak banget Kalo misalnya ngedit Sambil ngobrol gitu Biasa aku telpon Temen-temen aku sih Kayak update kehidupan Sambil aku ngedit So Kalo misalnya Sendirian banget gini Aku biasanya ngedit Terus Penutupan vlog kali ya Karena aku ngerasa Ini nanti makin panjang Terus durasinya Kayak berjam-jam Intinya aku seneng banget sih Sama peluncuran Warna baru Skivi ini Karena ternyata Aku tuh cek lagi Trial Waktu aku bikin Waktu aku bikin Pertama kali Skivi ini Ternyata udah Udah gagal Di 2021 Itu tuh kayak aku udah coba Produksi Tapi gagal Gak sesuai Ini baru sampel Terus akhirnya Perkali-kali gagal lagi Itu dari 2021 Terus kita pindah pabrik Kita tes pabrik yang lain 2022 tuh udah nemu Dan itu pun udah trial error Berkali-kali Terus akhirnya Launching di Pertengahan 2022 Sampai sekarang 2023 Berarti udah setahun lebih Ini termasuk Alhamdulillahnya Ini produk kebanggaan aku Kayak apa ya Kayak terbayarkan aja sih Setelah Pastinya dalam Suatu brand itu Belum tentu Semua produknya tuh Berhasil Kalian pasti bisa Relate yang punya brand Jadi banyak banget Produk aku yang gagal Terus ada juga Produk aku yang Kena tipu Terus juga ada produk yang Ya sekarang udah diproduksi Semua Terus gak sesuai ekspetasi Dan kita gak bisa jual Itu sering Itu sering banget sih Jadi aku ngerasa kayak Produk ini tuh Mengobati semua Kesedihan aku Atas produk-produk Yang sudah pernah Aku jual Dan gak sesuai ekspetasi aku Semoga aja Ini bisa jadi Penyemangat aku Untuk bikin Maksudnya Untuk levier Bikin produk-produk Yang lebih bagus lagi Terus Aku coba Kacamatanya Karena aku baru saja Kalo aku kayak nenek Banget dari tadi Terus mana bungkul Terus pake coklat Kayak Tuh Gak rentah gitu loh Terus untuk highlight Di photoshoot ini Yaitu ngejual Hijab Instant Terbaru Skifro Warna baru Dan juga Manset-manset Yang warnanya tuh Sama kayak Yang Dipakai Modelnya Jadi kayak Warna hijau Kayak aku Pake manset Warna hijau Jadi emang Untuk produk Skifri ini tuh Ada manset Sama hijab Jadi kalian Jadi setiap Fotoshootnya Emang pasti Pake manset Yang dipakai Bersamaan Dengan peluncuran Ini Yaudah Kalian ngerti lah Aku ngomong apa Dan juga Para modelnya itu Bisa Pakai Model Skifri yang Biasanya mereka Pakai Ada yang hijab Ada yang turban Ada yang Instant Ada yang berbagai Model lainnya Itu kayak aku Bebasin mereka Mau gimana Terus juga Pas make up Mereka kan udah Suka banget tuh Make upnya Tapi tetep Aku tanya lagi Mereka suka gak Make upnya Mau ada yang dirubah Gak Mau gimana Terus sama Pas foto Itu pas foto Mereka bisa Lihat langsung Hasil fotonya Dan kalo gak suka Bisa langsung Di hapus Jadi kayak Hmm Suara mereka Pernah didengarkan Banget lah Pas lagi Fotoshoot Karena aku ngerasa Kalo misalnya Modelnya nyaman Terus Fotonya pasti Bagus banget Intinya Super seru banget sih Aku ngerasa Aku bakal Tidur Nyenyak Malam ini Walaupun Tangan aku mulai Keram dan kaku Tapi aku bakal Tidur sambil Tersenyum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton